Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lubung Berani Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya Nah di video kali ini Saya ingin membahas tentang background Aquarium ikan maskoki ini teman Nah saya buat video ini Berdasarkan pertanyaan dari teman-teman kita Yang menanyakan di kolom komentar Video-video Lubung Berani Kemudian ada juga yang bertanya Di DM Instagram Lubung Berani Menanyakan Bang sebaiknya saya pakai background apa Kemudian Apa sih tips Untuk akuarium ikan maskoki Bagusnya sih Pakai latar apa yang ada tumbuhan Ataupun polosan Atau background hitam Atau background biru Nah disini saya akan jawab Pertanyaan dari teman-teman kita Penghobi ikan maskoki Background apa sih yang terbaik Untuk akuarium ikan maskoki Baik teman-teman sebelum kita lanjut Membahas lebih dalam tentang Background yang bagus untuk Akuarium ikan maskoki Pada baiknya dukung terus channel Lubung Berani Dengan cara subscribe Like Comment Serta share videonya Agar channel Lubung Berani Makin berkembang Dan terus menginspirasi Teman-teman sekalian Ambil sisi positif Dari video ini Sisi negatifnya Silahkan dibuang Baik teman-teman Kita lanjutkan Ke pembahasannya Kalau bertanya dengan saya Tentang background aquarium Ikan maskoki yang terbaik Saya menjawab Background hitam teman-teman Full warna hitam Nah tentu Saya menjelaskan Kenapa background hitam ini terbaik Tentu ada alasannya ya teman-teman ya Nah disini Pada awal saya memelihara ikan maskoki Itu saya ya Sekedar Punya aquarium aja teman-teman Filternya bagus Dan ikannya saya masukkan aquarium Kasih makan Sudah selesai Saya tidak memperhatikan Apa namanya Keindahan dari aquarium Nah jadi Aquarium ikan maskoki ini kan Pasti kita lihat setiap hari teman-teman Pasti kita lihat setiap hari Kita kasih makan ikan-ikannya Kemudian kita rawat Kita ganti filternya Tentu saja Kita ada posisi jenuh Ataupun bosan ya teman-teman ya Dengan keadaan seperti itu Aktifitas seperti itu Nah Untuk mengusir bosan tersebut Tentu saja kita harus punya akuarium yang membuat kita itu selalu senang memandang akuarium itu teman-teman Nah disini Kita harus memperindah akuarium kita Kemudian membuat settingan akuarium ikan maskoki kita itu selalu membuat kita nyaman dan kita tidak bosan melihatnya teman-teman Nah ini saya pelajari ya dari awal saya melihara ikan maskoki Itu saya pakai tidak pakai background kemudian pakai background tanaman ya tanaman yang seperti akuarium jaman dahulu ya Ada tanaman laut seperti itu ditempelkan aja di belakang akuarium Kemudian saya coba-coba nih pasang sendiri background aquarium ikan maskoki warna hitam Mas itu pakai stiker dan itu sudah saya pernah buat videonya di aquarium 75 cm Nah saya amati saya amati dan ternyata ketika pakai background warna hitam itu Timbul nih teman-teman semangat sekali merawat ikannya Pokoknya kita itu selalu rindu dengan akuarium ikan maskoki kita Nah disitu tentu saja ada daya tarik tertentu yang membuat kita itu selalu ingin memandangi akuarium ikan maskoki kita Nah disini saya bahas kenapa si background hitam itu menjadi background yang terbaik untuk ikan maskoki Nah ini menurut pendapat saya ya teman-teman ya bukan saya mengambil pendapat orang lain Tapi ini berdasarkan real pengalaman saya lebih kurang 3 tahun memelihara ikan maskoki ini teman-teman Jadi alasan pertama kenapa background hitam ini terbaik untuk ikan maskoki Yaitu yang pertama perpaduan cahaya antara putih merah dan hitam teman-teman Nah maksudnya disini coba teman-teman perhatikan di aquarium saya Nah disini ya lampu ini 4 mode warna ya ini yang saya gunakan di mode warna putih teman-teman Lampunya Candila KST sudah pernah saya review ya silahkan teman-teman tonton kalau teman-teman mau beli ya lampunya Ini lampu Candila KST 112 cm saya letakkan agak di tengah ya karena lampu ini kurang maksimal di tank 150 cm ini saya agak tinggikan Ini saya gunakan warna putih Kemudian teman-teman perhatikan ikan-ikan yang saya pelihara Nah disini saya ikannya warna orange ya karena efek dari lampu tadi dia agak sedikit merah Nah ikannya warna merah dipadukan lagi dengan tank yang warna hitam Jadi perpaduan warna putih merah dan hitam tadi membuat ya suatu apa namanya keindahan yang membuat kita itu nyaman aja di mata ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau menurut saya pribadi ini buat saya nggak bosan nih teman-teman Nah saya pribadi ya kalau satu harinya itu mungkin lebih dari 10 kali nih teman-teman melihat di akuarium saya ini Terutama kalau libur kerja Nah perpaduan warna ini membuat Aquarium ikan maskoki kita itu indah Enak dipandang tidak membosankan Nah padahal ini lampunya ini pad mode ini teman-teman Jadi kalaupun saya ganti yang warna orange ya lampunya Masih juga bagus karena perpaduannya juga Bagus ya perpaduannya ikannya tetap berwarna merah Tapi yang disini kalau warna kuning dia Airnya seperti kuning juga teman-teman Tapi nggak terlalu kelihatan Kemudian selanjutnya alasan kenapa background hitam ini terbaik untuk ikan maskoki Disini kita sangat gampang sekali melihat kondisi air akuarium kita teman-teman Nah teman-teman bisa lihat nih akuarium saya ini ya cukup bening Padahal ini 5 hari setelah saya ganti air akuariumnya Jadi pemberian pakan itu sehari 5-6 kali Ya pelet sakih kari Ini ya kalau misalnya untuk jumlah ini ikan ini Pasti airnya cepat sekali kotor ya teman-teman Apalagi pelet yang proteinnya tinggi biasanya berpengaruh terhadap air Nah disini background hitam ini berperan penting terhadap kondisi air di akuarium kita Maksudnya disini kalau kondisi air kita itu kotor Kita langsung bisa lihat nih teman-teman Nah ya kotoran kecil itu mengambang di akuarium kita Kalau misalnya backgroundnya warna hitam Lain cerita kalau misalnya background warna biru teman-teman Kalau biru agak kelihatan tapi nggak terlalu teman-teman Apalagi teman-teman tidak pakai background Atau tanknya polosan aja Ya itu untuk air berkabut itu sedikit tidak terlihat Apalagi kotoran yang halus-halus yang mengambang itu Pasti tidak akan terlihat Nah saya sudah mengamati di tank 1 meter saya itu Tanpa background Ya airnya itu kelihatan jernih terus Ya walaupun airnya kuning Ya kuning itu nggak kelihatan teman-teman Nah tapi ya kita memang ya tanpa background itu ya kita Agak sedikit bosan melihatnya Saya hari-hari lihat akuarium yang 1 meter itu Ya kapan saya mau kasih makan aja Dan kapan saya duduk di depan akuarium itu aja Tapi kalau misalnya akuarium yang ini ya Hampir setiap saat saya lihat Saya perhatikan Saya gosok kacanya Karena menurut saya Perpaduan warnanya itu cukup bagus Nah Kenapa di tank 1 meter saya itu Tidak saya pasang background hitam juga Nah teman-teman sebenarnya Tank 1 meter itu sudah saya pasang background warna hitam Cuma lantaran kesalahan saya ya Pasang backgroundnya itu Pisau saya yang tajam itu Kena kelem kaca akuariumnya Jadi akuariumnya bocor Backgroundnya saya buka dulu Nah nanti akan saya pasang kembali Background warna hitam Pool juga seperti akuarium ini Nah yang membedakannya mungkin nanti dari segi lampunya Kalau ini dia menggunakan lampu yang premium ya Kalau yang 1 meter nanti yang pakai lampu yang biasa aja Yang apa namanya Yang LED celup lah lampu celup Tapi yang biasa Yang warna putih biasa Nah kemudian Background hitam Di aquarium ikan mas koki ini Menurut saya terbaik Karena disini cahaya dari lampu Aquarium itu terserap Oleh Apa namanya Ruang di aquarium tersebut Jadi Cahaya itu Menembak ke ikan Kemudian menembak ke Ruang Aquarium tersebut Teman-teman bisa lihat ya Ini lem aquarium saya kan Warnanya putih nih teman-teman Jadi sensasinya ya gimana gitu ya Enak aja dipandang Nah itu ya teman-teman bisa lihat ya Di sudut kiri kanan itu lem aquariumnya warna putih Kemudian pipa aquariumnya Pipa powerheadnya warna putih Kemudian pipa outputnya warna putih juga Perpaduan warna itu ya Jadi Menurut saya indah sekali teman-teman Ditambah dari Cahaya lampu yang terserap Di ruang aquarium tersebut Teman-teman Jadi teman-teman Para pemula Tidak usah ragu lagi Kalau misalnya Mencari referensi tentang Background aquarium terbaik Untuk ikan maskoki ya saya bilang Warna hitam teman-teman Warna hitam Kalau bisa Ya full ya Kalau Teman-teman mau Pasang background hitam Bagian belakang Bawah Sama bagian depannya aja Yang dekat lampunya Atau listnya aja Kalau samping kiri dan kanannya Tidak usah teman-teman Kalau saya ini pakai Kiri dan kanan Karena Dari pesanan Aquariumnya Sudah seperti itu Jadi Kalau pun saya buka Nanti Takutnya nanti Rusak ya Sudah Saya biarkan aja Seperti itu Yang penting bisa dimaksimalkan Dengan cahaya lampu Nah ini Nanti kalau Ada rejeki Saya akan tambah Lampunya Satu lagi Supaya Semakin rang Di dalam Aquarium ini Dan Tentu saja Ya saya Tidak akan bosan Memandang Aquarium ikan maskoki Baik teman-teman Sekian dulu Video dari saya Mengenai Sharing ya Tentang Background Aquarium ikan maskoki Terbaik Ya Untuk teman-teman Para penghobi Ikan hias maskoki Terus Rawat Ikan maskokinya Aquariumnya Rajin Bersihkan filter Mekanis Agar ikan maskokinya Tetap sehat ya Cepat menjadi jumbo Baik teman-teman Sebelum saya Akhiri video ini Mohon dukungannya ya Kepada channel Lubung Berani Dengan cara Subscribe Like Comment Serta share videonya Agar channel Lubung Berani Makin berkembang Dan terus Menginspirasi Teman-teman sekalian Ambil Sisi positif Dari video ini Sisi negatifnya Silahkan dibuang Dan terus Sisi刚ár Sisi Sisi Quite Sisi